Hai gue Erlso, jadi di video kali ini gue sedang merasuk itu Boost TV Dan ya kalau kalian lihat judul video ini Nah ya guys disini udah kita aktifin semua Dan kalian bisa lihat ya guys ini adalah Optifine RK Namanya itu udah Optifine ya guys Dan Optifine RK ini terinspirasi dari Optifine yang ada di Minecraft Java Edition Dan BTW ini ada griginya Oke gue gak tau ya guys ini masa apa Yaudah kita pilih yang paling banyak aja ya guys Karena ini tulisannya paling banyak kita pilih ini aja oke Nah ya guys jadi kalau kalian mau download Optifine RK ini Kalian harus download Optifine RK nya sama perintilan-perintilan ya guys Gue gak tau ini bilangnya apa ya guys Dan ada grigi-griginya semua anjir Oke jadi yang pertama disini tuh ada render distance limiter Jadi untuk render distance limiter kalian tuh bisa milih Jadi cang nya tuh mau berapa cuy ya Jadi guys kalian bisa 5 cang Atau 2 cang Atau 4 cang Atau 3 cang Kita bakalan pilih yang 2 cang aja ya guys ya Karena HP gue ini tuh termasuk HP kentang ya guys Jadi 2 cang aja Terus disini ada pixel limiter Dan kita bisa milih cuy ya Mau 8x8 pixel atau 1 pixel Atau 4x4 pixel Gue gak tau ya guys maksudnya gimana Tapi harusnya lebih kecil pixelnya Lebih gak nge-lag Berarti kita 1 pixel aja Sini ada themes ya Thames Gue gak tau themes itu apa ya Oke gue gak tau ini Kita default aja theme nya Dan selanjutnya sini ada client style Ini apaan gak Oke pocket style Clear java style Oke java style Oh ini mungkin kayak Kayak style-stylenya gitu ya guys Kayak bentuk-bentuk resource packnya gitu ya Kita default aja lah ya Kok bagus ya Kok bagus ya guys Namanya tuh bagus ya guys Gak bisa di tengah-tengah main cup ya sih Oke Oke Menurut gue Keren sih ya guys Oh ini mungkin teksturnya tuh begini Gara-gara tadi gue tuh pilihnya tuh 1 pixel cuy ya Tadi gue tuh milihnya tuh teksturnya tuh 1 pixel ya guys ya Oke guys ya jadi gini ya guys ya Kalau kalian tuh milih teksturnya 1 pixel Jadinya tuh begini ya guys ya Dan kita bisa dapet 42 27-35 fps cuy Oh render distance-nya mungkin ya Render distance kita coba grafis Grafis render distance-nya Oke 5 chang Oke kita dapet 52-50 anjir Oke jadi kita bakal masuk ke fitur yang ada di resource pack of define RK ini Yang pertama itu adalah adanya tombol F1 Jadi kalau kalian lihat di atas disitu ada tombol F1 Kalau kalian pencet nanti HUD kalian hilang ya guys ya Atau HUD kalian tuh hilang ya guys ya Terus selanjutnya disini tuh ada tombol kerajinan cepet Jadi kalau kalian itu kesini ya guys ya Kalau kalian ke crafting table Nah disini tuh ada tombol ini cuy Oke ini bisa dipencet gak sih Bentar-bentar kita bakalan coba bikin sesuatu cuy Ayo kita ambil Nah ya guys ya Oke nah ya guys ya kalian bisa lihat Kalau kalian pencet yang tanda panah ini Nanti langsung ini cuy ya Langsung ke crafting semuanya cuy ya Dan kalian bisa lihat inventory gue penuh cuy ya Oke selanjutnya tuh ada pada comment ya guys ya Yang dimana di comment ini Disini tuh ada tombol baru ya guys ya Ada tinggal tombol baru yaitu ada tab Terus ada proof sama ada next ya guys ya Nah ini gunanya buat apa Ini tuh sama kayak yang ada di PC ya guys ya Yang dimana kalau kalian tuh di PC Kalian tuh bisa ngulang comment yang tadi gitu ya guys ya Yang barusan kalian pake cuy ya Contohnya tadi gue tuh barusan pake comment Slash clear cuy ya Nah otomatis kalau gue pencet proof Nah ya guys ya kalian bisa lihat ya guys ya Slash clear nya tuh ada lagi cuy ya Dan misalnya kita bakalan pake comment Slash give At At pay Apple Nah ya guys ya misalnya kita pake comment seperti ini Oke kita udah dapet Apple Nah kalau kita proof Nah give Apple Kalau kita proof lagi Jadi slash clear Kalau kita next Jadi slash give lagi Nah gunanya tab ini Itu untuk milih itemnya cuy Oke tuh ya guys ya Kalian bisa milih item ya guys ya Tuh Akasia Button Terus Akasiador Jadi intinya tombol tab ini tuh Gunanya buat milih itemnya cuy ya Item yang ada di atas-atas ini ya guys Nah selanjutnya Optifine RK ini ya guys ya Itu udah mengoptimize settingnya ya guys tuh ya guys ya Jadi quick settingnya tuh jadi ada disini gitu ya guys ya Tombol ganti kamera tuh jadi ada disini Nah ya guys ya kalian bisa ganti kamera disini Terus FOV nya juga ada disini Jadi intinya settingannya itu udah dioptimize ya guys ya Pengaturannya tata letak settingannya tuh udah dioptimize Atau udah diatur lah ya guys ya Biar jadi lebih mudah Dan selanjutnya Optifine RK ini tuh menambahkan Ini ya guys ya menambahkan kaca ke dalam pintu Tuh ya guys ya kalian bisa lihat icon-icon pintunya Jadi setiap pintu di Minecraft tuh jadi ada kacanya Cuman ini gue gak tau Gue kan tadi milihnya itu Satu kali satu ya guys ya pixelnya ya guys ya Jadi harusnya tuh tekstur pintunya tuh kayak gini ya guys ya Nah ya guys ya kayak gitu ya guys ya harusnya tekstur pintunya tuh kayak gitu Cuman ini mungkin karena gue ada kesalahan Pada saat naruh teksturnya jadinya tuh begini cuy ya Nah fitur selanjutnya ya guys ya dari Optifine RK ini ya guys ya Yang dimana Optifine RK ini itu udah ngebuat Antarmuka spyglass itu jadi transparan Jadi kalau kalian midik menggunakan spyglass Nah ya guys ya jadi transparan ya guys ya Tuh ya guys ya kalian bisa lihat Ini tekstur spyglassnya tuh masih ada Cuman jadi transparan cuy Oke fitur selanjutnya tuh adalah Antarmuka labu itu juga jadi transparan ya guys ya Jadi kalau kalian pake labu ya Atau pumpkin gitu ya guys ya di Minecraft Itu juga jadi transparan ya guys ya Antarmuka ya guys ya oke Nah ya guys ya Nah ya guys ya jadi transparan ya guys ya Ini pake labu loh tuh ya guys ya kita pake labu loh ya guys ya Jadi transparan cuy ya Oke selanjutnya ya guys ya yang harus kalian tau ya guys ya Kenapa Optifine RK ini tuh bisa bikin Minecraft kalian jadi gak nge-lag Oke jadi yang pertama disini tuh ada beberapa metode pengoptimalan untuk Minecraft kalian Yang pertama itu adalah hapus partikel Jadi kita bakalan coba ya guys ya kita bakalan coba ambil tors ya Kita bakalan coba ambil tors Apakah masih ada partikelnya atau enggak oke Kan tors biasanya ada partikelnya cuy Oke bentar Bentar kita lepas dulu oke Oke nah ya guys ya kalian bisa lihat Gak ada partikel ya ya guys ya Gak ada partikelnya sama sekali Jadi semua partikel tuh udah dihilangin Oke yang selanjutnya itu adalah Optifine RK ini Itu menghapus animasi dari block cuy ya Jadi animasi-animasi dari block Itu semuanya tuh udah dihapus ya ya guys ya Karena animasi-animasi itu mungkin juga bikin berat gitu ya guys ya Kita bakalan coba campfire ya Apakah campfirenya jadi 1px juga Oke campfirenya gak jadi 1px tapi kalian bisa lihat Apinya gak ada animasinya ya guys ya apinya membeku cuy ya Terus selanjutnya tuh adalah Optifine RK ini tuh mengurangi kualitas penglihatan jarak jauh Jadi kualitas penglihatan jarak jauh kita tuh dikurangin cuy ya Terus entity-entity atau mobs-mobs itu dioptimalin ya guys ya Kalau kalian pakai Optifine RK ini Nah ya guys ya itu tadi ya guys ya fitur-fitur yang ada di resource pack Optifine RK ini ya guys ya Atau client Optifine RK ini ya guys ya Menurut gue ini keren banget ya guys ya Cuman menurut gue masih nge-lag ya guys ya Tapi ya lumayan lah guys ya Tapi ada beberapa hal yang kadang tuh jadi nge-lag banget ya guys ya Jadi drop fps banget lah ya guys ya Cuman ini lumayan lah guys ya kita bisa dapet 54-55 ya guys ya Menurut gue ini lumayan cuy ya ada tombol F1 nya juga gitu ya guys ya Oke jadi kayak itu aja guys untuk video kita kali ini ya guys ya Karena suara gue juga udah mau habis ya Jadi kalau kalian suka video ini kalian bisa like video ini sebanyak-banyaknya Dan share juga video ini ke temen-temen kalian Agar temen-temen kalian tuh juga bisa merasakan Optifine RK ini ya guys ya Oke jangan lupa juga untuk subscribe ya guys ya Dan jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasinya Karena masih banyak lagi yang akan dibahas di channel ini selanjutnya juga ya oke Gue Eral dan Steppe Pamit sampai jumpa lagi di video Minecraft selanjutnya Bye